Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Informasi berikutnya, PKS resmi memberikan restu kepada Muhammad Iskandar menjadi baca wapres Anis Baswedan. Gus Imin berjanji menjaga amanah dari PKS ini dan meminta restu masyarakat untuk memenangkan Pilpres 2024. Sayur tumis, lauk yang gorengan. Pasangan Amin siap berlayar. Insya Allah optimis, raih kemenangan. Amin kan amin. Rapat Majelis Syuruh Partai Keadilan Sejahtera PKS telah rampung. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB Muhammad Iskandar kini mendapatkan restu untuk menjadi bakal calon wakil presiden dari baca pres Anis Baswedan. Keputusan itu mutlak dan disetujui petinggi dan seluruh kader PKS. Memutuskan Bapak Abdul Muhaymin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden Republik Indonesia. Mendampingi Bapak Anis Baswedan pada pemilihan presiden tahun 2024. Yang ketiga, menyetujui dan menetapkan pasangan Bapak Anis Rashid Baswedan dan Bapak Abdul Muhaymin Iskandar sebagai pasangan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden Republik Indonesia yang secara resmi diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera pada Pilpres tahun 2024. Senang dengan dukungan dari PKS, Muhaymin pun seperti merasa sedang bernostalgia saat mendukung presiden ke-enam Susilo Bambang Yudhoyono. Gus Imin berjanji menjaga amanah dari PKS ini dan meminta restu masyarakat untuk memenangkan Pilpres 2024. Kebersamaan saya dengan Al-Mukarom Habib Salim bersama-sama menjadi bagian dari kabinet pimpinan Pak Presiden SPY. Kebersamaan hari ini, reunian dan kebersamaan untuk menyongsong Indonesia yang lebih maju, lebih adil dan sejahtera. Kebersamaan pada hari ini adalah kebersamaan yang terus menguatkan persaudaraan keislaman, persaudaraan kebangsaan, dan persaudaraan kemanusiaan. Sementara bakal calon presiden Anis Baswedan menjamin amanat dari PKS akan diemban bersama Gus Imin dan meminta semangat perjuangan terus dijaga sampai akhir untuk membuat Indonesia semakin maju. Inilah proses yang kita lewati selama ini dan Alhamdulillah kita bersyukur bahwa koalisi perubahan ini makin solid, insya Allah makin kuat. Dan kami sampaikan kepada suhu rakyat bahwa koalisi ini mengusung misi yang insya Allah akan membawa perubahan kesejahteraan bagi suhu rakyat Indonesia. PKS bakal menggerakkan mesin partai untuk membantu kemenangan Anis dan Muhaimin dalam Pilpres 2024. Kerja keras dihakini bisa membuahkan hasil baik, yaitu memenangkan pemilu 2024. Tim Liputan Metro TV Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV X10 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!